Intro Sakit hati tadi beri pinjaman uang, dua wanita di Simalungun, Sumatera Utara nekat membunuh tetangganya sendiri. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku mengikat korban di pohon kopi, seolah-olah korban tewas karena gantung diri. Kasus pembunuhan Porta Borutumanggor, wanita 52 tahun warga Nagori Tano Tinggir, Simalungun, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Korban yang semula diduga gantung diri di pohon kopi itu ternyata dibunuh dua wanita tetangganya sendiri. Pelaku berinisial HT dan AS ditangkap satres krim Polres Simalungun di Bantupolda, Sumatera Utara di sebuah hotel di Medan pada Sabtu lalu. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sakit hati kepada korban yang tak mau memberinya pinjaman uang sebesar 100 ribu dan 200 ribu rupiah. Kedua pelaku mendatangi korban meminta pinjaman uang untuk digunakan pepergian, namun korban tak bersedia memberikan utangan kepada kedua pelaku. Kesal permintaannya ditolak, kedua pelaku membekap korban dengan kain hingga meninggal. Pelaku kemudian merampas tas korban. Untuk menghilangkan jejak, kedua pelaku mengikat korban seolah-olah meninggal bunuh diri tergantung di pohon kopi. Polisi mencita barang bukti berupa dua unit telepon genggam yang baru dibeli dengan uang korban, dua cincin milik korban, dan uang tunai 2,5 juta rupiah milik korban, serta kain yang digunakan untuk membekap korban. Untuk sampai saat ini, untuk mengarah keperencanaan atau persiapan untuk melakukan pembunuhan tersebut, penyidik kami, kemudian tim lapangan kami juga masih mengumpulkan alat bukti. Jika terbukti merencanakan pembunuhan, kedua pelaku bakal dijerat pasal 34 tol KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman sumur hidup. Polisi melakukan visum terhadap jenazah wanita yang tewas mengenaskan di area pemakaman umum Soak Simpur, Palembang. Korban diduga tewas akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala dan wajah korban. Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang melakukan visum terhadap wanita paruh baya yang ditemukan tewas di area pemakaman umum Soak Simpur, Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil visum ditemukan adanya bekas luka pukulan benda tumpul di bagian wajah dan kepala korban. Tim Forensik juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban diketahui bernama Nur Aini, penjual bunga yang sudah lima bulan tinggal digubuk di area pemakaman. Dari pemisahan luar ada ini, ada kekerasan tumpul di daerah kepala. Bagian kepala saja kan? Ada luka-luka di sana. Dok, kalau mengarah dari kekerasan seksual sendiri, sepertinya ada dioperasi pemeriksaan luar? Kalau untuk kekerasan seksual, masih kita periksa laboratoriumnya. Sementara itu dari keterangan keluarga korban, korban sedikit terganggu kejiwaannya sejak berpisah dengan suaminya. Keluarga berencana memakamkan jasa Dur Aini di TPU Suak Simpur, tempat di mana jenazah korban pertama kali ditemukan. Maaf nanya dikit, kalau terkait kejiwaannya sendiri seperti apa? Dia agak terganggu. Agak terganggu sedikit ya? Semenjak? Semenjak dia pisah sama suami. Sebelumnya, warga Suak Simpur, Sukarami, Palembang, dikagetkan dengan penemuan jenazah wanita di area pemakaman umum pada minggu pagi. Selain penuh luka di bagian kepala, pakaian bagian bawah korban juga dalam kondisi terbuka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ayus melaporkan. Saat narkoba floresta Deli Serdang menggerabek kampung narkoba yang diculiki kampung Kolombia di kecamatan biru-biru Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menangkap 12 orang, 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Penggerabekan di kampung narkoba, kampung Kolombia di kecamatan biru-biru berdasarkan laporan warga yang resah dengan maraknya peredaran sabu-sabu. Pacap penggerabekan, 12 orang ditangkap dan 6 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Satu tersangka dilimpahkan ke Satres Krim Polresta Deli Serdang, karena membawa senyata tajam dan berupaya menyerang polisi. Polisi menyita barang bukti 18 paket sabu dengan berat 9 gram, puluhan plastik klip, alat hisap sabu, serta satu tas yang dijadikan tempat penyimpanan sabu. Untuk hasil pemeriksaan, tadi kita sudah melakukan beberapa perkara, jadi untuk yang kita tetapkan tersangka sejauh ini sebanyak 5 orang. 5 orang, 1 orang kita limpahkan ke Res Krim, karena pada saat melakukan perindakan, yang bersangkutan membawa sebilah pisau dan juga terindikasi mencoba memprovokasi untuk melakukan perlawanan. Para tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amirudin, Ainyus melaporkan. Petugas Satpol PP DKI Jakarta menutup paksa dan menyegel sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Hotel ditutup usai ditemukan adanya prostitusi online yang melibatkan puluhan anak di bawah umur. Puluhan petugas Satpol PP DKI Jakarta menutup paksa dan menyegel sebuah hotel di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Hotel ini pun disegel karena disinyalir menjadi tempat prostitusi online yang melibatkan puluhan anak di bawah umur. Selain dicabut izinnya, hotel ini juga ditutup secara permanen. Kegiatan pada pagi hari ini, penutupan yang kami lakukan itu permanen. Izinnya sudah dicabut oleh PTSP. Artinya apa? Sudah tidak boleh ada kegiatan apapun di lokasi hotel Wisma Prima ini. Sebelumnya, personel Polda Metro J menggerumpuk hotel ini karena adanya praktik prostitusi online. Dari hasil penggerumpukan, petugas mengamankan 37 orang yang mayoritas adalah anak-anak di bawah umur. Dari Jakarta, Miftah Lugadi, INews melaporkan. Polres Garut menetapkan dua preman yang mengamuk sambil membawa senjata tajam di depan markas Koramil Pamengpek Garut sebagai tersangka. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah senjata tajam dan minuman keras. Polres Garut menetapkan dadang buaya dan rekannya Hendri sebagai tersangka pasca keduanya mengamuk di depan Koramil Pamengpek Garut, Jawa Barat. Dari tangan tersangka, polisi mencinta barang bukti sejumlah senjata tajam seperti pisau dan dua bilah golok. Polisi juga mengamankan satu botol minuman keras. Diduga pelaku yang mengamuk sambil membawa senjata tajam dalam keadaan mabuk. Untuk barang bukti yang kita cita, ada dua buah golok, satu buah samurai, satu buah tongkat besi, dan satu botol miras. Diduga pada saat melakukan jajatannya, kedua pelaku ini dikuasai oleh burung keras. Sebelumnya, sekelompok orang mengamuk di depan markas Koramil Pamengpek Kodip 0611 Garut, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat pelaku dadang terlibat cekcok dengan pengendara lain saat berpapasan di jalan. Pelaku lantas mengancam korban dengan sebilan pisau. Merasa nyawanya terancam, korban akhirnya minta perlindungan ke Makoramil Pamengpek. Namun pelaku justru memanggil teman-temannya dan dengan bersenjata tajam mengejar korban hingga ke Koramil Pamengpek Garut. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, Ainyus melaporkan. Keributan antara keluarga pasien dan tim medis RSUD Peringadi Medan terkait tukang kelalaian karena memberi tabung oksigen kosong berbuntut panjang. Keluarga pasien melaporkan permasalahan tersebut ke Kantor Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan. Polemik terkait video viral pemberian tabung oksigen kosong kepada seorang pasien hingga berujung meninggal dunia di RSUD Peringadi Medan berbuntut panjang. Keluarga pasien mendatangi Kantor Ikatan Dokter Indonesia Cabang Medan untuk melaporkan dugaan kelalaian tenaga medis rumah sakit. Rawi anak pasien mengaku sempat mendengarkan percakapan para suster yang menyebutkan adanya tabung oksigen yang kosong dan meminta para tenaga medis untuk mengisi kembali. Secara tidak sengaja saya mendengar pembicaraan dari kumpul suster-suster di tempat jaga mereka itu saya terdengar ada oksigen yang kosong kalian lengkapin lah katanya. Nah seperti itu kalian bawa ke bawah gitu. Jadi saya nggak ada pikiran gimana-gimana. Nah waktu kejadian mama saya makanya saya teringat kata-kata mereka. Makanya saya tanya ke suster itu, itu oksigen keadaan full ada isi atau tidak? Mereka menjawab, suster itu menjawab, ada pak. Sementara itu pihak RSUD Pirngadi Medan membantah tuduhan pasien saat bertemu dengan pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara. Di rut RSUD Pirngadi Medan mengatakan tabung oksigen tidak kosong karena masih berisi 250 cc oksigen. Pihak RSUD rencananya akan melaporkan tuduhan ini ke polisi. Namun batal setelah mendapat arahan dari wali kota Medan. Sudah sempat mau kita lapor, tapi atas arahan pimpinan, dalam hal ini Pak Wali yang peduli kepada masyarakatnya, kita akhirnya kita batalkan. Karena kita mencoba, ya menembuhkan kembalilah bahwa Pirngadi itu sudah berusaha memberikan yang terbaik. Pemerintah kota berusaha. Makanya sampai dengan menjemput pasien pun kami siap untuk bawa ke Pirngadi. Pasien itu masih berisi lebih kurang 250 cc. 250 liter ya, 250 liter lagi. Terkait keseru ini, Ombudsman RI juga akan memintai keterangan keluarga pasien untuk nantinya akan dilakukan pendalaman. Video keributan di RSUD Pirngadi beredar viral di media sosial. Tampak seorang pria memarahi petugas medis yang diduga lalai merawat ibunya yang kritis dengan memasang tabung oksigen diduga kosong. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ritwan Nasution dan Syed Ilham, AINews melaporkan. Menteri Agama angkat bicara terkait isu Indonesia tidak mendapatkan kuota haji tahun ini. AINews malam akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!